Pahlawan Nasional Sebagai mana biasanya saat peringatan hari pahlawan, pemerintah menanggurahkan gelar pahlawan nasional kepada beberapa tokoh. Kompas 8 November 2022. Masih diberita Kompas, lima tokoh dari sejumlah daerah Indonesia mendapat gelar tersebut berkat perjuangan dan pengorbanan mereka dalam ranah kemanusiaan, pembangunan, dan juga integrasi dengan negara Kesatuan Republik Indonesia di awal masa kemerdekaan. Tokoh-tokoh tersebut menambah deretan pahlawan nasional, orang-orang yang besar jasanya bagi bangsa dan negara Indonesia. Gelar tersebut dianugerahkan melalui prosedur dan proses berjenjang yang saksama. Seperti harapan sejarawan Anhar Gonggong, gelar itu bisa mendorong generasi muda meneladani perjuangan yang dicontohkan para pahlawan nasional. Kompas 4 November 2022. Kita semua juga perlu belajar dan memetik keteladanan dari perjuangan dan pengorbanan mereka. Tentu banyak orang yang memenuhi kriteria untuk dianugerahi gelar pahlawan nasional. Melalui prosedur dan proses yang disinggung di atas, mereka layak tampil dalam daftar pahlawan nasional orang-orang yang mendarma baktikan hidup bagi negeri. Tokoh-tokoh seperti Marsikal TNI, Suryadi Suryadharma, Kepala Staf Angkatan Udara dari tahun 1946 sampai 1962, Bapak Angkatan Udara Republik Indonesia. Jenderal Polisi Hugeng Iman Santoso, Kapolri dari tahun 1968 sampai 1971. Presiden keempat RI dari tahun 1999 sampai tahun 2001, Abdurrahman Wahid dan masih banyak yang lain, rasanya sangat layak tampil dalam daftar tersebut. Bung Karno pernah mengatakan, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya. Negeri kita sudah membuktikannya. Eduard Luqman Terima kasih. selamat menikmati